Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Rajukla Kopi dan Sultan KB Youtube ya. Di sini kita akan lihat ada beberapa iringan atau grinding yang sebenarnya ini adalah yang biasa digunakan di dalam setiap anda menjadi kopi. Jadi kedai kopi apapun yang besar apapun kecil bisa menggunakan ini. Nah di sini kita lihat ada beberapa yang ada yang sama dan juga ada yang beda. Jadi kalau untuk grinding kopi itu banyak macamnya, mengisar ribuan tipe. Tapi di sini ada beberapa yang kami punya, ya semuanya. Di sini adalah yang ini adalah manual grinding tanpa alat listrik. Sedangkan ini adalah electrical, jadi grinding menggunakan electrical. Ini adalah yang kecil grindingnya dan ini adalah yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah ada ukurannya. Ini adalah ukuran-ukuran dari sizing dari ini, jadi semakin halus. Kita ada nomornya, semakin halus, ini semakin tipis, kecil, semakin panik. Kita buka ini, semakin besar, semakin besar. Oke, ini adalah sizing-nya. Di sini pun ada juga sizing-nya, ukurannya. Ini yang ada sizing. Dan di sini pun ada sizing. Tiga-tiga ini, di dalam tiap. Kita buka sizing. Oke, nah. Ini adalah sizing-nya. Ini sizing. Jadi, kalau mau halus, mau kasar, bisa desain dari ini juga. Di sini juga ada sizing. Kalau ini, kalau bicara sizing, sorry, saya sudah jatuh. Kalau ini bicara sizing, mungkin ditumbuh ya, semakin halus. Nah, seperti yang Anda ketahui, bahwa di Lombok, di desa Sade, itu mereka menggiling kopi, itu pakai tumbuhan. Saya pernah membeli kopi yang saya sadeh, yang ditumbuh di alum. Jadi, mereka campur pakai berasnya. Jadi, tidak kopi asli sana. Tapi, rasanya pun mungkin pas, karena harganya murah, jadi kita wajar. Kalau semakin murah kopi, berarti ada campuran lainnya. Kalau kopi mahal, berarti itu 100% kopinya. Jadi, inilah kopi tumbuh, dalam makan alu. Nah, ini, ya, tumbuhnya lagi dibawa ke SKA. Lajung-lajung kopi. Jadi, saya tidak membuktikan, bagaimana cara tumbuhnya. Tapi, paling intinya, sudah pernah saya tampilkan di YouTube saya. Itu. Jadi, inilah beberapa alat grinding yang kita punya. Dan ini adalah manual setelah elektrikal grinding. Tapi, seperti saya bilang tadi, masih banyak lagi grinding-rinding yang lebih canggih dari ini. Dan ini, mau saya jual. Berhubung di perlu uang, usaha sepi, otak mau cari tambahan lain lah, agar bisa hidup. Apalagi, ada molekuliah. Ya, ada molekuliah dua-duanya. Yang besar di UI dan yang kecil, di TB. Sedangkan saya sedang menganggur, benar-benar bekerjaan lagi. Jadi, ya, usaha pun sepi. Jadi, mau tak mau, harus saya jual. Yang besar saya jual. Dan yang, sobat ini, ini, hitam ini saya jual juga. Kalau ini tidak jual, karena, bukan, nggak bagus. Karena, nggak enak dilihat aja. Sudah sering pakai, soalnya. Ini pun kecil, besar jual. Yang saya gunakan, kemarin untuk konten aja. Dan ini juga, banyak di, S-Hardware, bisa beli sana. Ini cuma iseng aja, karena bisa ditumbuk. Karena melihat yang ada di, di mana? Di lombok sana, di, suku, apa, di suku, eh, suku, suku, suku Sade. Sade. Jadi, kopi Sade juga ada. Jadi, Anda bisa beli, dan Anda nikmatin, di sana, ketika Anda berkunjung ke Sade. Oke, guys. Inilah adalah, lelat grending saya yang punya. Dan semoga Anda bisa, mempelajarinya lagi, atau memilikinya. Jadi, kopi itu mudah kok. Ini adalah salah satu, pantai beker kopi barista. Oke, guys. See you next time. Bye.